Ini idealnya digelakkan dalam keluarga kita. Jangan terbiasa menganggap enteng sholat duha itu. Ada orang berlalu dalam kehidupannya setiap hari begitu saja. Berzikir tidak, sholat duha juga tidak. Kebiasaan yang seperti ini perlu ditinggalkan. Menganggap enteng tidak berzikir dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di waktu pagi dan petang. Apalagi sholat duha itu adalah sholat yang sunnah mu'akkadah. Sunnah tapi mu'akkadah. Tidak wajib tapi ditekankan. Artinya ada nilai-nilai tertentu di dalam pelaksanaan sholat duha itu. Di mana nilai tersebut, keistimewaan tersebut terkait dengan kepentingan kehidupan kita di dunia ini lebih-lebih di akhirat nantinya. Seperti yang direwetkan oleh imam muslim, Aisyah r.a sendiri menyebutkan dalam sholat duha arba'an. Nabi s.a.w. sholat duha empat raka'at. Bahkan menambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan bahkan dalam sejumlah hadis tersebutkan bahawa Nabi s.a.w. mengarahkan dan membimbing para sahabat untuk sholat duha. Bahkan menambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah.